Intro Apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya ini Hams, kembali lagi dengan tutorial video fotografi lain untuk anda dan seperti yang berjanji dengan anda dari video sebelumnya saya akan melakukan seri video video korentin rumah ini dan untuk episod hari ini, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara melakukan fotografi lemon dan air sebenarnya ini adalah kali pertama saya melakukan ini dan saya tidak tahu, saya dapat dapat foto yang baik ok, untuk item yang perlu kita lakukan pertama, kita perlu mempunyai lemon ini saya sudah menutupi sekitar 5-10mm dan kedua, kita perlu mempunyai ini adalah minyak karbonat, terutamanya yang clear beberapa yang menggunakan tablet alka-seltzer yang yang juga akan mempunyai yang sama akan mempunyai dan tentunya, anda perlu mempunyai glass atau kontainer yang clear tapi anda dapat melihat lemon di dalam dan saya menggunakan kecil ini untuk mempunyai lemon di dalam glass anda dapat menggunakan clamp juga beberapa yang menggunakan clamp beberapa yang menggunakan clamp beberapa yang juga baik dan bagi latihan kami bagi fotografi ini untuk bekerja anda perlu mempunyai bagi latihan merah atau bagi latihan merah dan anda dapat menggunakan kertas atau kertas warna apa-apa yang menggunakan dan bagi kesempatan saya saya hanya mempunyai menggunakan laptop saya atau anda dapat menggunakan tablet juga menggunakan latihan dan menggunakan latihan dan bagi latihan dan bagi latihan saya saya akan menggunakan kamera Sony dan ini 70mm dan bagi latihan ini saya juga akan menggunakan flash saya tidak tahu mana yang lebih baik saya juga mempunyai menggunakan LED untuk menggunakan subjek saya dan semoga saya dapat dapat foto yang baik dan itu saja jadi biar saya menggunakan ini dan mulakan menggunakan untuk menonton! Seperti yang anda lihat guys, ini adalah set up, saya menggunakan lampu LED saya, saya menggunakan lampu di belakang kerana saya tahu bahawa ia mempunyai efek lebih baik jika saya menyukai lampu yang datang dari belakang, dan untuk setting kamera, anda harus fokus manual kerana ia sangat tukar dan sangat sukar untuk fokus lampu di belakang, dan untuk aperture saya, anda harus f8-f16 di dalam bahagia itu, dan untuk shutter speed, saya sekarang f1-f16 di dalam bahagia itu, dan anda boleh bermain ini semasa anda langsung dengan syukur, dan ISO, sekitar 200-400, dan itu saja, dari sini, saya akan mencoba menggunakan lampu, atau tanpa lampu, dan kita lihat bagaimana ia berlaku, dan itu saja, dari sini, ini akan mulakan syukur, dan menjadi lebih kreatif, saya akan menunjukkan gambar terakhir di akhir video, dan let's shoot! Terima kasih telah menonton! 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 Dan jika anda belum subscribe ke channel saya, sila subscribe! Dan setiap minggu, saya akan melakukan episode lain untuk video 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 di rumah, dan kemudian, sampai kemudian, sampai jumpa di video selanjutnya! Peace! Terima kasih telah menonton!